Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terus gincar memberikan pemahaman moderasi beragama guna menciptakan kerukunan umat beragama di wilayah Jawa Barat. Kalangan milenial Kota Bandung menjadi salah satu sasaran mengingat rentannya sikap toleransi di kalangan muda. Beragam cara dilakukan pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementeriannya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Seperti yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkobit PMK yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan menggelar workshop moderasi beragama di Kota Bandung. Dalam workshop moderasi beragama yang diikuti sejumlah kaum milenial lintas agama Kabupaten Bandung tersebut diharapkan menjadi tombak pemersatu guna meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di wilayah Jawa Barat. Karena pada akhirnya kami melihat bahwa ini kelamangan generasi mudanya kan sangat punya potensi. Mereka punya peran dalam ikut mensosiasiskan manusia beragama di masyarakat. Jadi kita coba di samping kita bertukar pikiran dengan Kalil Kemerak di sini mendapatkan masukan mengenai bagaimana perkembangan kerukunan umat beragama dan masukan beragama di Jawa Barat. Kita juga ingin mendengar langsung dari kalangan mitos milenial. Apa yang akan kita lakukan untuk membantu mensosiasikannya. Kegiatan moderasi beragama merupakan agenda jangka panjang pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang PMK dan Kementerian Agama yang diawali di wilayah Jawa Barat dengan harapan masyarakat dapat menjaga toleransi antar umat beragama guna menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Yuna Kurniawan, Bandung TV